Anjir Game Gila Sound on Sound off New game Tadi aku udah coba rekaman Tapi ga ada suaranya Ini sudah saya perbaiki dan ada suaranya Halo Hai The Great Temple of Angkor What? I finally in Sudah masuk nih Let's go Nah bagi kalian Yang ngeklik video ini karena nge-cert Atau karena muncul di beranda kalian Kalian tua pak Sumpah kalian tua anjir Ya tau gamen tua Apalagi kalo kalian nge-cert untuk ketemu video ini Tua kalian Ga bohong aku tua kalian Tapi kalo kalian masih baru Kalian datang disini karena notif Dan kalian ga tau bang ini game apa Good Berarti kalian masih muda Soalnya yang tau game ini pasti seumur dengan aku For the information Tahun 2021 Saya umur 18 tahun Which is dewasa 18 tahun dewasa dong Dan aku tau game ini Masa kecil aku diisi dengan game ini Kalo kalian misalnya tau game ini At least kita seumuran kan Ya dong At least kita seumuran dong Jadi harusnya kalian juga sudah dewasa Mungkin ada yang jauh lebih tua dari aku Ya aku ga tau Mungkin ada yang lebih tua dari aku Jelas pasti ada Mungkin sekitar 30an mungkin umur kalian sekarang Gila tua kalian anjir Yaudah lah Ini apa nih Ini segel macam apa ini Kayak ga asing gitu Kayak unik gitu loh Deng-deng Tiba-tiba kemas gigi kilat Wih ada reaksi nih Apa nih Coba Coba aku step in Coba aku Telepor Ya kan Nah bahaya nih Apa nih Gila ya Game jaman dulu pak Bagi kalian yang ga tau Ini game tuh di java Terima kasih banyak Untuk yang udah kasih tau aku Masalah emulator ini Yang aku pake adalah K emulator Ini ada di pc Dan emulatornya ringan pak Ya Untuk mainin game-game java Game-game java game apa Kena bakar Fokus ngomong Lihat Game-game java tuh game-game ini Game-game yang hape Nokia tua itu loh Black center Tapi bukan yang terlalu tua ya Kalo terlalu tua kan isinya cuma bounce Sama snack Ya Yang lebih modern sedikit lah Ada game-game black center yang rada modern Ya ini adanya Dan untuk main game ini Ya 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 Saya tau Ini untuk buka Gerbang karna selanjutnya Kalian lihat pojok atas itu Ada tulisan 1 ya Itu kalian perlu Untuk ngambil ini Diamond-diamond warna Ungu Untuk clear arna selanjutnya Udah Ya game-game ini Game-game-game abangmu Game-game bapakmu Mungkin Mau game-game Ya game-game abangmu Game-game babak Game-game kakak Emang dulu ya Gila Ini aku nggak tau Apakah di kalian udah ada suara atau belum Tapi kalau Tapi diam Kayaknya suaranya kecil banget gitu loh Kayak nggak ada suaranya gitu lah Kayak tadi ada suaranya tapi yang lain nggak Mungkin pakai emulator atau apa Ya udah lapar saat itu nggak usah ada suara Hup-hup-hup-hup-hup udah Yuk Apa nih Oke, ini dibiarkan jatuh dulu Ini game mudah loh Ini puzzle-nya mudah Enggak juga sih Seingat aku tuh puzzle Ya tapi Seingat aku tuh jaman-jaman aku SD ya Jaman-jaman aku SD Jaman-jaman otak aku belum berkembang secara sempurna lah ya Itu, aduh kok nge-like Sebentar, kok frame drop tadi GTX 60 GTX 60 Eh apa, 1060 6GB nge-like main game ini Gila, keren Pasti gak bener Hup, 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 hup Seingat aku ya Seingat aku di arena 2 Nanti di arena Kastil sama di arena S itu lebih susah puzzle-nya Jadi tuh Arena pertama di Ensign Forest ini cuma sebagai tutorial Kalau gak salah Harusnya aku gak ada meninggal-meninggal bodoh dong Iya dong, tutorial kan Gak mungkin aku meninggal bodoh Kan aku udah pintar sekarang Amin Tapi tadi aja kebakar, pak Ya sudah lah ya Oh, ngomong-ngomong tentang Youtubeku juga Ini tutorial juga Kalau ada gambar, lubang kunci ya Kalian cari kuncinya Kalau ngembok kalian cari kuncinya Kuncinya harus satu warna Contoh di atas itu warna yang silver Kalian perlu Kunci warnanya silver juga Kalau gold, warnanya gold Gitu Ngomong-ngomong tentang konten utama di channel ini Sekarang jadi konten utama Gak tau sampai tapan Pokemon TCG Online Jujur aja Aku rada jenuh main game Yang sama terus Yaitu Pokemon TCG Online Kenapa ya? Mungkin karena meta di Vivid Voltage itu Rada Rada Suram Mungkin varianya kurang banyak Untuk Vivid Voltage Atau aku jem ego I don't know Kayaknya aku bego deh Ini perlu palu Palu tuh dapetnya Darna ini juga Tapi gak tau di bagian mananya Lupa Iya ya Aku penasaran gitu loh Kalau seandainya Ini seandainya Seandainya ada yang datang ke channel ini Gara-gara ngeser Atau gara-gara beranda kalian Isinya ini Sebenernya kalian mau ya Ngeliat orang Main game Java Gap 2 Literal Di Youtube Gitu loh Kayaknya Gak Kayaknya Kayaknya yang buat rekaman Rekaman ini Cuma aku sendiri deh Kayaknya loh Kayaknya ya Correctly wrong Tapi ya Kayaknya yes Siapa coba Yang cukup bego Untuk rekaman game ini Di Era Youtube sekarang Yang mainnya Game-game yang udah Grafiknya keren Infranornya tinggi Aku doang kayaknya Main game Java begini Ya udahlah ya Saya sedang depresi Kalau boleh jujur Depres Kenapa? Gara-gara Stres ya lebih tepatnya Gara-gara aku Kalau kalian lihat Terakhir aku upload itu Di tanggal 31 Januari Kalau aku gak salah Di 31 Januari itu Terakhir aku upload Habis itu Masuk Februari Ini Oh ini ke atas Au Jangan kembang lagi bego Terakhir aku upload itu 31 Januari Kalau aku gak salah 31 Januari itu Sebelum aku Dapet kerjaan Terus di 1 Februari Aku dapet kerjaan Kerjaan di kampus Nah kerjaan ini Memang haruskan aku Untuk fokus Sampai tanggal 5 Maret Jadi mungkin Youtube akan suspend Sampai tanggal 5 Maret Baru ada rekaman Yang normal-normal lagi Pokemon Terus nanti mungkin Ada walkthrough emulator Mungkin akan kulanjutkan Benda ini Diamond Rush Mungkin akan kulanjutkan Mungkin akan kupertimbangkan Untuk kulanjutkan Karena unik ya Kayaknya gak ada orang lain Di Youtube yang Main game ini Atlet sampai sekarang Terutama Indonesia Kayaknya gak ada Kayak aku sendiri Untuk yang ini Keren sih emang Ya Jujur aja ya Aku rada stress Dengan kondisi sekarang Dengan kondisi deadline Dan tugas Mumpul aku lagi Rada selur Jadi aku rekaman Terus aku bingkeng kan Rekaman apa Ya game bagus Bukan game bagus Game yang bisa diajak Santai gitu loh Tiba-tiba aku ingat Ada yang pernah Kasih tau aku Ini loh ada emulator Untuk game Java Game Java Game Java kayak apa sih Kayak Diamond Rush Ya Ya I know that game I know that game Yo Kayaknya aku tau deh Diamond Rush itu game apa Dan nyata bener loh Diamond Rush Hmm Salah Gak bunyi Hmm Gitu loh Nyata bener ya Game yang kumainin Di HP mamaku Jujur aja HP kudu Ya dulu aku gak punya HP Jadi aku main game ini Di HP mamaku Dan sampai kena marah Yang harusnya Ada telepon masuk Atau ada SMS masuk Aku gak Hero kan kayak Wah SMS Wah ada telepon masuk Hup Batalkan Langsung lanjut main game ini lagi Makanya aku sering kena marah Ya jaman dulu Tapi Aku bisa ngamatkan game ini Dulu Dengan otakku yang masih Seperti mikir anak SD ya Harusnya Ini game gak akan terjadi Terlalu semugul Nah Gitu Hup Aduh gak apa-apa Gak apa-apa Kenapa tidak apa-apa Karena kalau kita mukul si Ini kan kalau kita pukul Musuhnya Musuh bakal stun Terutama ular-ularan ini lah ya Nah kalau yang merah kita stun Dia tuh bakal ngejar kita Kalau yang Hijau enggak Yang hijau tuh cuma bakal Jalan di Kotaknya aja Kalau dia tadi lurus Naik turun-naik turun Berarti dia bakal naik turun lagi terus Kalau dia kanan-kiri Dia bakal kanan-kiri terus Gitu loh Game jaman dulu tuh Indah ya pak Gak ada mikrotransaksi Gak ada downloadable content Juga Juga bisa dibawa santai gitu loh Main Gitu Gila Kapan lagi kalian bisa ngeliat orang depresi Main game ini di Youtube Kayak aku sendiri deh Untuk saat ini Itu keren sih Ini pengen aku kasih segmen Ini pengen aku kasih Apa ya namanya Oh bagi yang gak tau Ini aku rekaman Jam 2 subuh ya Jadi Kalau aku setengah beler Misalnya aku rada-rada Lagi setengah Kayak-kayak Kayaknya mukanya ngantuk Capek Ya iya emang Kenapa gak langsung tidur bang Belum 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 ada niatan mau tidur Belum ada niatan mau tidur Aku masih ada Masih ada yang harus Kukerjakan gitu loh Jadi belum bisa tidur Oke Aku bego ya Sebentar Saya loading Saya bego ya Sebentar Salah dong Salah dong Kalau pantulannya disana Salah dong Maaf Tadi hunting sebentar Saya realize Aku bego Nah Begitu Baru benar Nah ini dorong dulu Nah ini yang kita masuk Perlu kita ambil Wuh Ngantuk pak Gila Tadah Oke Nanti untuk Video Pokemon selanjutnya Aku lagi gak ada ide Mungkin kalian ada Ide untuk video Pokemon Boleh komen di bawah Atau Video apa gitu Yang pengen Apa yang bisa aku buat I don't know Aku pengen buat ini Pengen buat Main Card 5 Vanguard Vanguard Soalnya ada temen Komen Vanguard Jadi Bisa rekaman Untuk Vanguard Tapi Kurang tau Cara pembawaannya Gimana enaknya Aku juga Lagi Mau main game emulator Tapi aku lagi gak tau Main game apa Digimon PSP Mungkin bagus kali ya Digimon Reddigizade itu PSP Atau Digimon Adventure PSP Mungkin bagus Nanti lah Oh Nah ini perlu Grappler Grappler Ya pokoknya Ya pokoknya itulah Kalian tau lah ya Perlunya itu Nanti ada Ini juga Aku lupa itu Dapet arena mana Kalau gak salah Arena ini juga deh Soalnya Sehingga aku tuh Arena pertama tuh Full untuk tutorial Dapet semua senjata Ini apa nih Hup 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 Sehingga aku udah jalan Di sekitar-sekitar itu doang Haha betul Oke Dapet Hup 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 Oh gak kena Ya salah Yaudahlah Gak apa-apa Wup Wih Ini gimana Ini gini ya Hup Au Aku udah jalan Bego Eh Gebok Lari 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 podok Mati Mati dia Ya Ya bega Gak bisa Ah gitu loh Maksudku lari Nah baru kita jalan Nah gitu Bega Aku kurang tau ya Mungkin Mungkin kalo misalnya Aku pake controller Akan lebih enak kali Ya ini Apa Nekan row Atau pake analognya Untuk gerak gitu Tapi Berhubung saya sudah coba Mapping ini controller Di emulator java Gak bisa Bukan gak bisa sih Aku bego aja gitu Aku gak tau Ini tekan kemana Ini lari kemana Jadi Jadi aku pake ini Aku pake nampet Posisinya sekarang Aku pake nampet Yang ada di Laptopku Ini gebuk Mampus Kok Tuh Nyoh Mati Sip 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 Yoi Dorong Hup Turun Hup Oh iya Aku lupa Untuk Yu-Gi-Oh sebenernya Udah tamat Yu-Gi-Oh D-O-R Udah tamat Dengan aku Dan jujur aja Game ternyata mudah banget Boss terakhirnya Bahkan aku bisa ngalahkan Dengan sekali coba Kalo gak salah Cuma sekitar 3 menitan Pok video Untuk lawan boss Terakhir Aku sendiri kaget Dan iya Ternyata game mudah Gak aku lanjutin Udah aku edit Belum upload doang Ya ntar lah Mungkin perlu di upload Atau tidak Nantilah kita lihat Chain Misalnya kalian tau HP Nokia jaman dulu Satu Terus Dua Yang ABC D Ya kalo gak salah Sampai D Terus 3 4 5 6 7 Nah itu tekan di bagian Di atas Tombol reject Telepon itu loh Aku gak tau itu Kontrolnya Di Non-pad ini apa Itu apa sih Yang ke-unlock tadi Yang ke-unlock tadi tuh ini Teman-teman Bagi kalian yang terlalu mudah Kalo yang tua Tau lah apa ini Yang ke-unlocknya Charge Fast Atau baju Baju ini bisa nambah yield Tadi kan yield kita cuma 4 Kalo kita beli yang chain fast ini Perlu 150 diamond Dan kita bisa Jadi berapa nih 2 3 Bisa jadi 5 Untuk yieldnya Nah Tips Atau saran dari aku Jangan beli Sampai kalian punya uang 3.000 Kenapa punya uang 3.000 Karena Kalian Kan sekarang kalian lagi Posisinya gak ngespan uang kemana-mana Gak ngespan diamond kemana-mana Mending simpan aja dulu Simpan aja Harusnya gak terlalu lama lagi Kalian bisa beli yang ini Yang 3.000 Kenapa Kenapa beli yang langsung 3.000 Bang Karena Kalian lihat ini Ini kan ada 1-0 Ini 2-0 Ini 3-0 Yang untuk yieldnya Mending langsung sekalian Yang full semua gitu loh Jadi sekali beli Untuk sampai tamat aja gitu Kalian pakai Dan kalo kalian udah beli Crystal ini Ngomong-ngomong Kalian langsung Kepeli semua nih Yang atas-atasnya Jadi tidak perlu beli lagi Begitu Mungkin segitu dulu Untuk Walkthrough part 1 Dari Game dewasa Diamond Rush Yang ada di Java Mantap Kalo kalian betan Nonton video ini Well Kalian tua pak Kasih tau aja di awal And ya Until next time Farewell Dadah Tuh anjir kalian Nonton sampe sini loh Sampai jumpa